BANG PEMBIARAN RAKYAT SYARIAH BANG PEMBIARAN RAKYAT SYARIAH Jadi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah itu perbedaannya adalah Kalau bank umum syariah itu dia mempunyai, bisa mempunyai tugas untuk pengiriman uang Jadi misalnya transfer, LSI, dan lain sebagainya Tapi kalau bank pembiayaan rakyat syariah itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak diperbolehkan oleh autoritas jasa keuangan Itu melakukan pengiriman jasa keuangan Tetapi secara prinsip untuk tabungan deposito pembiayaan sama Ya, kelebihan kami adalah bagaimana memang kita itu memberikan pelayanan anda sesuai dengan prinsip syariah Kami meyakini dan kami memahami bahwasannya ketika kita menggunakan sistem yang tidak syariah atau sistem ribawi Maka pendapat yang diperoleh adalah barang yang haram Ya, pada prinsipnya ada tiga produk dan layanan yang kita berikan kepada masyarakat Yang pertama adalah produk funding Funding itu adalah mengumpulkan dana dari masyarakat Jadi funding itu ada dua prinsip yaitu wadiah, itu titipan Yang kedua adalah mutu robah, itu bagi hasil Yang wadiah itu titipan dari masyarakat Yang wujudnya nanti produk kita adalah tabungan Ada tabungan wadiah, tabungan titipan Sewaktu-waktu ketika titipan dari masyarakat itu diperlukan, diambil, silahkan diambil Itu namanya wadiah Lalu yang kedua adalah dengan sistem mutu robah Mutu robah ini juga bisa wujudnya tabungan Tapi kita ada produk lain, yang mutu robah ini adalah deposito Prinsip yang membedakan dengan wadiah untuk mutu robah itu Kita di depan harus ada nisbah bagi hasil Artinya apa? Ketika bank itu memperoleh keuntungan Maka setiap akhir bulan akan kita bagi Antara bank dengan nasabah penabung maupun deposan Lalu yang kedua adalah product lending Loan lending itu adalah pembiayaan Pembiayaan yang kita berikan pada masyarakat Kalau di bank konvensional namanya kredit itu ya Yang pertama ini kantor kusa disini di Jalan Gedong Kuning Selatan 131 Terus kita ada kantor cabang di Bantul Kota Dekat parasamnya Terus ada kantor kas kita yang pertama di Jalan Barat Itu kantor kas yang pertama Kantor kas kedua adalah di Jalan Sotanagung Itu di kompleks pimpinan daerah Mamediyah Kota Terus yang ketiga adalah kantor kas di Wonasari Wonasari Terus yang keempat adalah kantor kas di Mayudan Sleman Gimana menarik bukan? Dan tepat pada tanggal 2 Februari Merupakan milat yang ke-27 BPRS BDW Apa harapan Bapak kedepannya? Harapan kita semakin luas Nasabah yang bisa kita layani Sehingga dengan adanya teknologi Insya Allah akan lebih memudahkan Harapan kita seperti itu Mari menabung di BPRS BDW Hidup tanpa riba Demi meraih barokah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!